Membangkitkan budaya gotong royong yang makin memudar di tengah masyarakat, puluhan anggota TNI bersama Polri dan masyarakat, serta lembaga pemerintahan, melakukan aksi bersih kampung bersama di Desa Sumberejo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Bali. Dengan penuh semangat, prajurit-prajurit TNI ini terus mengayukan cangkulnya untuk membuat seluruh air yang telah tertutup rumput. Selain itu, bersama masyarakat, para prajurit TNI juga menebang pohon yang menutupi tepian badan jalan di Desa Sumberejo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Bali. Aksi gotong royong ini untuk memancing semangat gotong royong di tengah masyarakat yang makin memudar. Bertepatan dengan Hari Cuang TNI Angkatan Darat, 15 Desember 2019 mendatang. Ya cukup bagus untuk masyarakat sini, umumnya ya, pasti merasa senang lah ya. Nah, daerahnya bersih. Dan bagi seluruhnya, adanya apri ini ya, sosial yang saya cuma sama masyarakat, sama-sama masyarakat, nyampe gitu lah, ketika masih hati. Jadi senang gue? Ya, senang. Jadi sesuai dengan mutu kami, jaga alam, sehingga alam akan menjaga kita. Jadi kami terima kasih kepada PIA TNI dengan bakti sosial ini, karena ini adalah merupakan upaya-upaya kita untuk penanggulangan bencana. Jadi saya sangat-sangat setuju sekali dengan kegiatan ini. Dan ini... Dan Ramil 0403 Pali mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Cuang Kartika TNI Angkatan Darat, serta mengajak masyarakat untuk kembali melestarikan gotong royong. Selain gotong royong bersihkan kampung, aksi sosial donor darah juga diklarah di Rumah Sakit Umum Daerah Pali. Dari Pali, Bisrung Silvana, AINews melaporkan.